Mars Bro Mars Bro mau nanya dong boleh selamat berjumpa kembali di perguruan Mars Bro Gaming bersama gue Mars Bro dimanesin gue berbagai tips dan trik sekitar nasibu kingdom biar lo parah makin pinter Oke Boys and girls welcome back to the channel Hari ini gue pengen sharing Sharing tentang perjalanan gue masih tentang perjalanan gue Dan kayak lo tau gue baru aja migrasi dari kingdom international ke kingdom Indonesia Di kingdom international itu kingdom yang gue kelola selama tiga at least tiga kvk Tiga kvk yang bilang tiga kvk gue kelola dengan temen-temen gue disana dan aman guys aman tentram Dan gue bisa sebenernya gue bisa stay disana buat fokus untuk develop account gue gitu Gak peduli yang lain gue akan egois dan gue akan gedein account gue dan gue main sendiri gitu Tapi gue sekarang pindah ke kingdom Indonesia gitu Gue terus terang aja disini gue lumayan culture shock gue sedikit kaget tentang Apa yang beredar di social media di Facebook di di dimana ya Facebook kali ya gitu ya Tentang persaingan kingdom gitu Tentang persaingan kingdom gitu Bener kayak kata temen gue gitu Orang Indonesia kapan mau majunya gitu Kalau lo tetep fokusnya gitu ya Saya debatinnya kingdom yang paling kuat tuh kingdom mana Gue ngomong jujur belak-belakan aja ya Ini persaingan antara 1664 kingdom yang gue berada sekarang Gue migrasi ke 1664 Ya yang notabene nya Sorry ya kingdom Anak-anak yang mulutnya gak bisa dikontrol Kasar Ghibah gitu lah Apa Elit global Apalagi lo sebutin semuanya Gue udah denger gue udah baca gitu Kenapa gue pindah kesana Oke itu gue sebut nanti Dan satu lagi adalah Lawannya adalah 1945 Gue terus terang aja Di 1945 pun banyak temen-temen gue disana Gue sebut nama aja gitu Ada Born Day Born Day Gaming ada disana Missing Joe ada disana Hubungan gue Missing Joe juga baik gitu Ada Gamer Tua gitu Kalau Gamer Tua Lifetime Gue pun nonton So jadi Gue mau bilang gitu Persaingan ya Persaingan Gue gak takut sama namanya yang namanya persaingan Karena ini game perang memang Tapi persaingannya mesti sehat guys Dan gue percaya banget Yang namanya tuh Kalau lo mau settle Yang namanya Persaingan competition ini Lo settlenya Di papan skor Kayak main bola gitu Lo adu bacot di lapangan Lo pasti di kartu Di kartu guning Di kartu merah Kalah toh gitu Yang menang siapa Yang menang ya Yang punya skornya di papan Yang menang gitu Kenapa gue pindah guys Kenapa gue pindah Gue pindah kemari Supaya gue mau memberikan Yang terbaik dari Mars Bro Gue percaya dengan account yang sudah gue punya Dan gue pupuk Gue mainin Setiap hari Selama Mungkin sekarang udah lebih dari 800 hari 808 hari gitu Kenapa gue pindahnya ke 1664 Yang you know Kingdom Kingdom Sorry ya Sorry ya guys ya Kalau gue salah Boleh dipenderin Tapi pengertian gue Kingdom Kingdom Anak-anak tengil Dan sorry garis miring Orang jahat Tukang ngaco gitu Kenapa? Gue pindah kemari Karena prestasi guys Prestasi 1664 tuh gak bisa dipungkirin Dan gue juga ada orang-orang yang gue kenal di dalam 1664 Yang mungkin di luar kelihatannya tuh tukang gibah Tapi gue gak ngeliat itu sama sekali gitu Jadi prestasi orang yang gue kenal secara pribadi Dan 1664 itu yang menurut gue menarik ya Kingnya itu Kingnya Kingnya itu Hi King Bear How are you? Shout out to King Bear James Bond King James Bond Bear Orangnya ramah gitu Kenapa dia mau disini gitu Dengan orang-orang yang toxic Kalau gak Orang-orang tersebut ini sebenernya gak ada apa-apa Maksudnya tidak ada yang merusak gitu Kenapa orang seperti Bear Mau di 1664 gitu Coba tanyain itu dulu Jawab itu di jawab Tanyain Terus itu di jawab gitu Nomor dua itu Gue mau share Apa sih 1664? Siapa aja pemainnya Profilingnya gitu Aliansi-aliansi topnya Powernya berapa So let's go straight to the point Dan gue pun Masih Heal Masih healing guys Gue baca kemaren di Gue punya post di upload gue yang kemaren gitu Bang lo kenapa Bunuh-bunuhin pasukan lo sih gitu Padahal kan pasport lo cukup Passport gue cukup Tapi gue bunuh sekitar mungkin 4 juta power Gue drop gitu Alesan gue Alesan gue Lo gak tau men Yang namanya Gue sih melihat diri gue sebagai free to play Sebagai medium spender Lo gak tau betapa susahnya ngumpulin 40 pasport Itu berat Berat terus terang berat ya Kalau lo gak bayar pake duit Dan Dan gue Lebih Lebih rela Troop gue dimatiin Karena gue tau Gue lebih gampang Buat dapetin speed up Gue lebih gampang Buat dapetin Resources dan semua Tetek banget ya Daripada gue nabung kredit ya Bebulan-bulan Buat beli paspor Gue sisihin 75 ribu Buat beli paspor Gue lebih rela buat matiin Dan Dan kenapa gue pangkas semuanya Karena gue tau 164 itu sedikit lagi imperium Jadi gue mau masuk kemari Ya gue mau masuknya langsing men Gue langsing kalo liat aja Gue punya pasukan Itu semuanya Ya begini aja gitu Ini pun siege 4 ribu gue baru train 2 hari terakhir Gitu selama gue mendarat Dan mungkin akan gue stop sampai di 50 ribu Sampai kita masuk matchmake ya Yang matchmake nya tuh sebenernya udah keluar Ini nongol hari ini guys Gitu Oke Itu alasan gue ya Kenapa gue lebih pilih buat Pangkas pasukan gue Gue pengen masuk ke 1664 Dengan power level yang langsing Supaya gak ngeganggu matchmake mereka Dan Gue rasa dengan power gue Sekarang gue liat di 70 Kemarin gue di 69 Begitu gue mendarat Gue rasa dengan power gue 69 ke 75 Itu gak jauh beda Gitu Gue Gue ini disini Gue gak masuk 50 besar guys Ya gitu Jadi masih banyak Pemain-pemain yang jauh lebih hebat daripada gue Secara power level Secara commander Secara equipment Everything Jadi Jadi ya gitu lah Itu sebabnya gue pangkas Pasukan gue Dan gue milih Safe Simpen gue punya paspor Anyway Okay let's go guys Let's go let's go Sebelum kita buang banyak waktu Kita akan lihat dulu ya Ranking Kita cek aliansi power dulu Gimana? Gimana? Ya mungkin kalau ada yang Kangen gitu Tentang Atau gak penasaran 1664 itu kayak apa Ini disini Aliansi Paling besarnya adalah PL Pancasila Pancasila itu Aliansi Dimana gue berada sekarang Pemimpinnya ya Kingnya Kayak lo bisa lihat ini Little Bearhug Orang Thailand Dan Kurang lebih begini Okay Aliansi giftnya Itu level 30 guys Di kingdom gue yang lama itu Kalau gak salah gue lupa Kalau gak 26 28 Berarti Banyak spendernya disini guys Dan Menuhin satu Apa Gift Aliansi gift itu Itu lama banget Jadi disini Memang Mungkin sejarahnya gue gak tau Seperti apa di belakang Cuman yang gue liat sekarang ini Memang banyak spendernya disini Dan Thank you temen-temen Yang hari ini beli gold chest Bless you Bless your wallet Hehehehehe Anyway Coba kita liat Kita liat Kita liat Apa yang kita bisa gali disini Ya Coba kita liat Ehm Disini Mungkin yang gue bisa Tunjukin ya Ini Power-power player Besarnya itu Gede-gede guys Ya Ini ada Death Wish General Favorit kita Death Wish Ehm Orangnya baik Ya Walaupun Dia Suka keluar-keluar di Facebook But he's a nice guy I've met him Gue udah ketemu dia in person And he's a nice guy Dia malahan beliin gue makanan Gitu Jadi Bukan Gara-gara gue Bukan Mars Bro Dibeli sama sepiring makanan Tapi Gue melihat intensi orang guys Kalo Bincara Kalo ngobrol Kalo melakukan sesuatu Yang pertama kali gue dasarkan lah Intensinya Dan Death Wish tuh gak Gak punya intensi Gak punya intensi yang jahat gitu Tapi kalo namanya sifat ya Sifat Dan perilaku Itu di luar Di luar Gue gak bisa ngejudge Gitu Siapa gue buat ngejudge dia Gitu But he's a nice guy Death Wish Di 132 juta power Cuma kita ngintip sedikit Ntar Death Wish General Perang Favorit kita Oke Ehm 1,842 Ini 1,8M Kill guys Kill point Ya Ehm Ini sih Gede sih guys Ehm T1 nya Gak banyak gitu 4,7 juta Ehm T4 nya Wuh T4 dan T5 nya sih banyak Dan kalo ngeliat begini Lo ngeliat Civilization nya Death Wish tuh apa? Ottoman Empire Apakah Death Wish seorang pemain Arja? Penasaran? Pantengin terus Mars Bro Dan gue akan selalu share-share Hal-hal positif Dan yang bisa membuat lo Kaya dengan informasi Gitu Oke Jadi jangan lupa like Tulis comment share And subscribe Biar lo gak ketinggalan dengan konten-konten gue yang berikutnya Berikutnya Ada siapa lagi? Odin Odin gue juga sering denger namanya nih Odin Oh my God 3,1 miliar kill Ini dikasih makan apa? Oh my God Ottoman Empire juga Berarti pemain skill ya Apa? Juru skill gitu di commander-commandernya Apakah beliau pemain Archer juga? I don't know Gue umur gue baru 3 hari disini Tapi gue look forward Buat cari tau itu semua Mudah mengenal mereka semua Lebih baik lagi Siapa lagi? Siapa lagi? Ada Aharyani Aharyani Nah ini 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 bilangnya apa ya? Pitik nih Ini anak ayam nih Tapi yang gue bisa kasih tau tentang Aharyani Lemes Lemes Dan Dan dia itu Ngebantu gue Begitu gue mendarat Gue ada pertanyaan Dia ngasungkan Buat jawab Malahan kirimin gue email Dengan kebutuhan-kebutuhan Yang gue perlukan Gitu Ada Uh FFKUMA 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 juga Power 93 juta Dengan kill point 473 Juta Doi kalo ga salah baru diundang Ke grup Di grup di in game gitu Terus udah gitu Gue minta Apa Dia bilang salam kenal Terus gue bilang Kirim selfie dulu dong Eh Sekarang Gue yang masuk ke aliansi dia Salam kenal FFKUMA Ya Look forward Oh pemain Jerman guys Pemain Jerman Pemain Jerman berarti pemain KAVA Gitu Oke ada Loki Loki juga baik nih Loki Dengan 109 juta power Dan kill nya 815 juta Wuuu Lumayan 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 Oke Coba kita lihat sedikit tentang R3 nya Siapa-siapa aja Gitu Ini Mungkin begini kali Biar lebih gampang Ya Kita ngeliatnya Biar di short Nah Ada Excalibur Di 154 juta Michelin 138 138 135 All the way Turun sampai bawah Guys Ya Ada satu Orang yang gue mau Personally gue mau Say thank you ya Itu namanya itu Budha Perang Gue gak tau Gue gak tau ini orangnya sama Apa enggak ya Ada Budha Perang Ada Bentar Bentar Ada Mars Bro Ada Mars Bro Disini Ada Mars Bro This is the guy Oke This is the guy Chastis Gue mau bilang Thank you dulu ke Chastis Ya dengan power 306 juta Dengan killpoint 1,6M Lo lihat sendiri ya Wih T1 semua Enggak deng T4 dan T5 Gendut bener Gue bilang ke Chastis Thank you banget ya Soalnya kemarin Begitu gue mendarat Di 1664 ya Gue Of course gue cuman Bawa resources gue 0,8 juta Dan gue pelan-pelan Gue bukain tas gue Dan gue Apa dengan resources gue Yang gak banyak Gue pelan-pelan Coba heal Coba heal Gue dikirimin guys Gue dikirimin 600 juta Ini 600 juta guys Itu dikasih sama dia Gitu Jadi disini Ini gak ada settingan ya Ini gak ada settingan ya Ini bener-bener pure Karena lo tau Mars Bro Gaming Mars Bro Gaming channel ini Ini bukan channel Giba Ini channel informasi semuanya Jadi apapun yang gue sharing disini Ini bener-bener Apa adanya Gitu So Chastis kirimin gue Resources ya Tanpa diminta Dan Kiriman pertama itu Kalau gak salah 200 juta Yang menurut gue Sudah lebih dari cukup Gitu Dan Dikirimin lagi dong Sampai 600 So from the bottom of my heart Chastis Thank you very much I hope Karma lo Baik Apapun yang lo kasih baik Pasti baik Akan balik ke lo lagi Gitu Anyway Ini Di bursa transfer yang orang-orang Sering gembar-gemborin Sebelahnya Ada dinasti Ari Dinasti Ari Apa sih What's the fastest all about 200 juta Dengan kill point 1,9 M Wih di T1 Enggak deh T4 nya Ada 1 M T4 Dan 1 M point Kill point ya Dan 800 juta Kill point Untuk T5 Dinasti Ari Oke Salam kenal juga Dinasti Ari Ada disini ada Chinmi juga Chinmi Chinmi Ada Alucard juga Ada siapa lagi Ada Naga Bonar Naga Bonar kemarin yang Apa Masuk ke Apa The portal Sama gua Prabu Semi Sama Yowet Kalo ga salah apa Sama Alfa gua lupa Ada Ada Naga Bonar Naga Bonar disini Ini R2 Ini bukan ya Apa Management nya PL Bukan gua gatau Gua baru nyampe soalnya Ini asumsi gua aja Oke ada tuyul cabul Tuyul cabul juga sering banget Set set rally Fort rally nonstop gitu Terakhir Ada siapa lagi Kita lihat Dan of course Disini Penatang kita yang paling baru Ada Si Mars Bro Dengan Mana si Mars Bro? Dengan 71 juta Belum sempet heal Dengan 911 Juta power Eh sorry Kill point Kill point Oke dan gua Gua yakin ya Dengan gua berada disini Gua bisa Nambahin kill point gua Lebih banyak lagi gitu Di KPK yang mendatang Oke emm Ini PL guys Ini PL Coba kita lihat Sebentar Ranking Ranking Hehehe Gua Gua Kalo full itu 155 Gua rankingnya 106 guys Jadi bayangin Oke Jadi ini emang bener bener Power playernya Power playernya ada disini Gitu Oke Siapa lagi Ada Suwa Oh Suwa Suwa itu Suwa itu Suwa itu She Singaporean Dia orang Singapura Dan udah main disini udah lumayan lama Dan dia bilang Sebenernya Gua dan dia itu Sempet ketemu di KPK yang sebelumnya Gitu Cuman Gua lupa gitu Semoga gua gak ada Membuat sesuatu yang Merugiin dia secara besar-besaran mungkin Hehehe Apa dia yang Matiin pasukan gua gitu I don't know Gua lupa sih Tapi Suwa itu Singaporean Siapa lagi ya Ya kurang lebih begini Gua Gua stop sampai Disini dulu ya Coba kita lihat Eee Killing Machine Killing Machine Excalibur lagi Odin lagi Wah Lidernya guys Little Bearhack 2,9 Miliar Killpoint Dinasti Arya juga ada Gua tau nih Kenapa Dinasti Arya Di Apa Di bursa transfer buat kesatuan tempat Gua tau sekarang Olesannya kenapa Deathwish juga masih masuk top 10 Ini Ini mana nih YGG Sama Ini YGG Ada aja di FM Guys Coba kita ngintip ke FM Oke FM FM Mana kita lihat FM FM Coba kita ngintip FM Fire and Mayhem Oke Leader nya Lucifer Kid ya Lucifer Kid Alliance Gift nya 29 Level 29 Dan power nya itu 10,8 10,8 Coba kita lihat sedikit Dan disini sorry ya Karena gua gua lagi ga dalam FM Jadi ini angkanya mungkin ngacak Jadi gua lihat apa yang cepet-cepet Apa yang gua bisa lihat aja Oke Ada Lucifer Kid sebagai leader 192 juta power Dan kill point nya 1,8 M Impressive guys Ah Ada Om The Devil Om The Devil di 127 juta power Dengan kill point 1,5 guys Ini berarti ini semua tukang pukul semua guys Ada Triga 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 itu Triga sama Cell Triga and Cell 77 juta power dengan kill point 881 Kayaknya orang bule ini ya Dan ini kayaknya FM ini gabungan dari Indonesia sama bule Jadi bahasa yang dipakai disini mungkin mayoritas bahasa bule gitu Bahasa bule Bahasa Inggris Ada Cell juga Ada Cell Coba kita ngintip 95 juta power dengan kill point 1,1 M Oke Ada siapa lagi Tickle The Dane Buaya kesasar Ada siapa lagi coba Ada ayam aduan Ini oke Nih GGG 97 juta power dengan 1,7 M Kill point Impressive guys Ini sebabnya gue ke 1664 gitu Karena Gue pengen Emang pengen main game perang Jadi the best way buat lo Gabung Ke satu kingdom Adalah ke kingdom yang Tukang perang Gitu Menurut gue ya Gitu ya Kenapa gue gak stay di kingdom gue yang lama Gitu Siapa lagi ayo Siapa lagi Rank 2 nya ada siapa Wah Anti Titaness Wah ada kitty meow Kitty meow juga disini Kitty meow Kitty meow Kitty meow Kitty meow Mana kitty meow Kok gak keliatan Apa gue kelewatan gitu Ada kitty meow Kitty meow Kitty meow Kitty meow juga orangnya ramah guys Orangnya ramah banget Mana ya Gak ketemu gitimnya Apa dia mungkin lagi Lagi sibuk dia Mencok-mencok ke tempat lain kali Kalian si lain Coba kita scan sebentar sekali lagi Gak ketemu Kitty meow Oke Kitty meow itu Dia itu Em Dia adalah sosok di belakang Strategi OL nya 664 guys Gitu Jadi itu Yang ngatur Osiris League Ngatur Ark Gitu Itu kitty meow Setau gue ya Ini yang gue dikasih tau Jadi kalo lu mau sabotase Ark of Osiris Atau gak Osiris League nya 164 Nah Kitty meow Maksudnya lu culik gitu Nah mungkin Mungkin disini Geter sedikit Goyang sedikit Nah ya gitu Itu gue kasih tau guys Kitty meow He's a very nice guy Very down to earth Dan Gitu lah Jadi gue gak ngeliat gitu Orang yang di Yang di Apa ya Yang di social media itu Semuanya itu tidak sesuai dengan Yang gue ketemuin disini guys Ya Gue apa adanya aja Ini bukan channel Ghibah Jadi Gue Gue rasa gue perlu Kasih tau lu Gitu Mereka tuh Mereka juga Mereka cuman orang biasa Dan Dan namanya orang biasa ya Yang namanya Apalagi orang Indo Kalo lu jual Gue beli Kalo lu Nyolot Gue nyolotin balik gitu Jadi Gue rasa ininya Mesti diturunin sedikit guys Apa Solot-solotannya diturunin gitu Jaga hubungan baik Supaya nanti Lawan kita yang sebenernya Ya Itu makro guys Ya Ini masih ada kingdom Singapura Kingdom Korea Kingdom Vietnam Kingdom Amerika Lu apa gak mau Gitu Apa Misalkan gitu ya Gue sebut aja gitu 19.45 21.70 22.45 Gitu Menang lawan kingdomnya Sorry ya Cheeseful Gitu Susah Berat Tapi gak mustahil Gitu Misalkan Misalkan Gitu Oke Em Terus apalagi Disini Itu Yang ketiganya itu Aliansinya Itu ada ES 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 Mana ES Kita cari dulu guys ES Ini A U A U Mana ES ES itu kalau gak salah ada Om Wickerman Om Wickerman US apa ES US apa ES US apa ES U Bagus salah tulis Coba kita lihat US dulu Bener gak disini Kayaknya bukan ya I don't think Om Wickerman is here Mungkin gue yang belum cari gitu Aliansinya Aliansi ES S Mana sih A U Nempel gak sih S A AU lagi US AU Apa AU Coba kita ketip AU dikit AU itu AU ini Ya Gue kasihit aja nih AU ini lagi disiapin guys Avengers ya Ini 3,9 Ya Bukan Bukan Apa Power yang gede banget ya Cuman AU ini Lagi disiapin Buat Kedatengan Katanya Katanya Gue gak tau bener apa enggak Gue disini cuma main doang Gak masuk Apa Jajaran manajemen Dan yang gue denger Katanya AU ini lagi disiapin Buat kedatengan temen-temen kita Dari Kingdom 1 7 0 X Gue gak tau 1 7 0 X Jadi Jadi Ini lagi disiapin Buat kedatangan mereka di kvk berikutnya Oke Dan Ini AU Apa ya Dan es itu katanya sih murni Indo Oh Sebentar 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 Ya gak sih Nah ini dia This is it Mungkin namanya berubah ya Happy Birthday Bang Sarang Oh Ulang tahun gak Ulang tahun gak Bang Sarang Bang Sarang selamat ulang tahun Ya Panjang umur Sehat selalu Semoga Semuanya lancar Oke Aliensi member ya Ini dia Ini disini DS ini Murni Pemain-pemain Indonesia Jadi kalo lu buka aliansi chat Itu ngobrolnya ngobrol bahasa Indo Gitu Disini Powernya itu Ini game Punani juga disini ya Gue gak tau Om Gareng kemaren ada dimana Gitu Om Gareng katanya ada disini Ada di Apa namanya Di SA SA sekarangnya Coba kita lihat Nah ini Wicker Man ada disini Gak tau ini Wicker Man yang asli bukan The Wicker Man Oke Ada Punani Punani Group ini Nah ini Gareng Punani disini Ada Gareng Punani Kurang lebih begini guys Dan Apalagi ya Gue bisa kasih lihat ya Kalo Kalo achievement dari 1664 ya Mungkin Faktor kenapa gue tertarik gitu Karena KVK 2 menang KVK 3 menang KVK 4 Mungkin kemaren Kayaknya Enggak ya But Doesn't matter Gitu dan Gue ngeliat profile player nya guys Gitu dan Kita sekarang akan menuju ke KVK Season 5 Ehm Kayaknya udah rahasia umum Kalo 1664 itu Masuknya ke Stripe of Eight Perselisihan 8 pihak Jadi yang kira-kira Misalkan Mau Tes Gitu ya Mungkin Tes Seberapa Ya gue Bukan tes sorry ya Tertarik Untuk main bareng 1664 Main bareng Bisa menjadi musuh Bisa menjadi kawan Gitu Join SO8 lah Gitu oke Perselisihan 8 pihak Gitu Dan disini Ini yang gue ceritain tentang Keburukan Oh sorry 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 Ada satu lagi yang penting banget Ini Di 1664 ini Terlebihnya Aliansi 64 SA ini Ada dua orang yang mau gue Specifically Gue kasih lihat Ya Kenapa Pertama yang gue mau kasih lihat Adalah ya gini Oke Ini salah satu panutan gue juga guys Ya Nur Sari 17 Ada yang tau siapa Nur Sari 17 Yaitu Youtuber Rock Salah satu rock Youtuber Rock awal Ya Kebetulan dia selalu ada di 1664 Dan Dia kayaknya baru 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 Hamil Baru Baru married Begitu hamil Jadi mungkin Youtube Youtube nya vakum Gitu So jadi On behalf of Mars Bro Gaming Channel Kalau Nur Sari ngeliat Sehat terus Ibu dan anak Semoga semua lancar Sampai Broad Oke Ini yang pertama ya Dengan 54 juta Dan 100 Juta Killpoint Ya Yang kedua yang gue mau kasih lihat Adalah Ini guys Kalau lu Lu perhatiin Kalau lu memang follow channel gue Ada satu kali ya Gue bilang Guys Tolong Subscribe Channel yang ini Ya Ini adalah Si Rose ini Ya yang gue lihat di layar Rose ini punya channel Youtube Ya channel Youtube Di sekitaran Di sekitaran Rise of Kingdom juga Subscriber nya Belum banyak guys Tolong di subscribe Beri dia dukungan Karena Channel channel Youtube ini Lambat atau laun Lambat laun Akan tersaring sama waktu Siapa yang akan bertahan Siapa yang enggak Kalau Rose baru Mau mulai Tugas kita Sebagai sesama orang Indo Untuk Push dia Sekuat mungkin Sejauh mungkin Sampai channelnya Ya mestinya berada di mana gitu Oke Rose dengan 77 juta power Dengan 1 M Killpoint Killpoint nya lebih banyak Dengan gue Guys This is This is Pretty This is an achievement Menurut gue Ya jadi Gue paham Kenapa Rose Buat Youtube channel Mungkin Salah satunya Dia cukup confident Kalau dia adalah seorang fighter Dia tahu Mesti ngapain Semua macem-macem Dan dia berbagi ilmu Di sana juga So follow Youtube nya Rose channel ini Oke Kalau nggak salah Di community board gue tuh masih ada Lu scroll-scroll aja Gitu oke Sukses terus Rose And thank you Thank you buat Dateng ke 1664 ya Kalau nggak salah Gue nyampe 3 hari yang lalu Rose nyampe 2 hari yang lalu So jadi kita tiba Waktunya kurang lebih sama Gitu So there's a lot of good people as well Di 1664 gitu Nggak semuanya tuh tukang gibah Oke Apalagi Yang gue ceritain barusan Adalah semua hal yang bagus-bagus Tentang 1664 Sekarang gue mau kasih tau ke lu ya Tentang hal buruk yang gue ketemuin di 1664 Pada siap nggak Yang gue ketemu ya Satu itu Itu disini guys Ya Yang gue ketemuin itu Adalah Di FM Gue ketemu satu yang sangat Yang sangat Yang sangat Buruk Menurut gue Ini ya Adalah Sebentar gue kasih lihat Yang ketemu Ya Yang ketemu Yang ketemu Yang ketemu Yang ketemu Kalau gue boleh bilang ya Management-management dari 164 gitu R4-R4 ya Benerin dong rosternya dong Gila berantakan banget nih Benerin dong Ini mana tadi orangnya ada Apalagi ngalor ngidul Jalan-jalan kemana gitu Ada dua nama guys Ada dua nama ya Dari FM yang gue mau tunjukin Adalah NKRI Oki Rahmat Sama Sleeping Bear Keburukannya mereka Mereka lebih ganteng daripada gue men Gue gak bisa itu Gue gak bisa Gue gak bisa terima dengan kecataan yang pahit itu Kalau mereka berdua lebih ganteng daripada gue No Oke Itu gue gak suka Yang kedua Oke Yang kedua Oke Gue mau kasih lihat Keburukan Oke Keburukan Masih di FM Keburukannya yang kedua Keburukan Keburukannya adalah YGG 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 Menurut gue Keburukannya YGG YGG itu terlalu banyak informasi yang masuk ke kepala dia Semua informasi masuk ke kepala dia Sampai akhirnya Dia stress guys Dia stress Dia gak tau mesti ngapain Akhirnya dia ngebah di Facebook Ini keburukan yang gue ketemuin Gitu Because Karena Intelnya YGG Gue mesti akuin Emang kenceng Gitu Jadi Ya gitulah Jadi harap maklum Kalau YGG kadang-kadang suka course let Gitu Di channel ya Mungkin karena dia stress guys Karena terlalu banyak informasi yang masuk ke kepala dia Gak bisa prosesnya Mungkin belum makan Atau belum boker Masuk angin Belum mopi Sampai akhirnya kayak begitu Oke Dan Gue akan lanjut lagi YGG Sama satu lagi itu Om Dede ya Om Dede gitu Mereka itu tipe orang yang Apa ya Yang sebenarnya itu lucu They're funny people Gitu Mereka menyenangkan Lucu gitu Cuman tipe-tipe orang ini Kadang-kadang tuh Suka Ngebales Di Social media Kayak di livestream yang kemarin Itu gibahannya Oh my god Gitu Di portal yang kemarin Itu Itu karena tau gak kenapa Kenapa mereka begitu guys Gue tanya kenapa Gitu Kenapa Menurut gue Menurut gue Karena mereka perhatian Sama 1664 Kalau mereka gak peduli Kalau mereka peduli Di setan Sama 1664 Mereka mungkin akan cabut Dan mereka gak peduli Gitu Karena mereka peduli Maka mereka begitu Gitu Itu sebab ya Dan mereka bangga guys Satu hal positif Yang gue masih kasih tau ya Karena orang-orang ini tersebut Mereka bangga Sama yang namanya tuh Aliansi-aliansi Buat gue Aliansi itu Sebagai Buat gue ya Sejauh ini Buat Mars Bro Gaming Gue pindah aliansi Untuk kembangin Untuk kembangin Account gue Cuman buat mereka Mereka kembangin Aliansi Untuk mereka tinggal Dan mereka untuk Gedein Gitu So jadi perbedaannya Di sana Jadi mungkin On behalf Temen-temen gue Disini Kalau ada yang Salah ucap Gitu Kayaknya ya Mungkin ya Kalau ada salah ucap Sorry dulu Gue yakin ini Tidak ada unsur Yang namanya tuh Sengaja Mau Nyakitin orang Gue rasa unsur itunya Gak ada Dan Kalau lu Sampai kesel Sama Om The Devil Gitu Om YGG Mungkin sama Deadwish Artinya Elu Yang ketrigger guys Gitu So Play smart a bit Lo 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 pinter sedikit Disininya Gitu Oke Dan terakhir Gue Oke gue Ini 38 menit guys Gue ngoceh Oke gue mau tutup ini guys ya Ini Ini pendapat gue Murni tentang Kingdom Kingdom Indonesia This is the future of Indonesian Kingdom Ya Yang namanya Kayak gue ulangin lagi ya Yang namanya persaingan Itu harus ada Dan yang namanya persaingan Itu harus kelar di papan Guys ya Kalau memang misalkan Disini Gue ngomong Tidak Di kursi 64 Atau di kursi 65 Pengamat ya Gue sebagai pengamat Gue melihat Kalau lu emang semuanya disini Ya Sungguh percaya diri Dengan Yang namanya Sorry Kingdom lu Lebih kuat Kingdom lu Lebih superior Kingdom lu Lebih alpha Lu ketemu deh Lu ketemu Lu kelarin Secepat mungkin ya Karena begitu Itu kelar Ya Ini yang namanya Yang namanya Adu Adu gede Adu gede PG Ini bakal hilang Dengan sendirinya Gitu 64 akan ke Strike of 8 Kalau memang Ada kingdom-kingdom Yang mau ketemu Cari Cari aja 64 disana Gitu Gue sih terus terangannya Gue akan menikmati Karena buat gue Ini cuman Cafeka biasa Gitu Tapi Di satu sisi Dari pengamat ya Bad bloodnya Udara kotornya Disingkirin Dengan cara ketemu Kelarin secepatnya Supaya Setelah itu ya Gue yakin Kita bisa bersatu Guys Dan Setelah bersatu Musuh kita Yang lebih besar Adalah Kingdom-kingdom Internasional Gue sih ngeliatnya Kesana Itu kepengennya Gue Gitu Oke guys We need to move on We need to move on Supaya kita Bisa unite Gitu Men Lo ngeliat Politik Indo Emang gak jauh-jauh Dari namanya tuh Zaman dulu apa Apa sih Divide Et impera Politik adu domba Gitu Dilewatin lah Yang kayak gitu Guys ya Berdewasa sedikit Fakta Fakta Orang yang main Orang ya Yang serius main Rise of Kingdom Umurnya Itu diantara 28 Sampai 38 Yang serius Berarti disini gak ada Anak kecil guys Dan kalo lo semua yang suka Gibahan Begitu macem-macem ya Correct nih Benerin gue Kalo gue salah Lo umurnya pasti gak Sampai 28 Gitu Lo pasti Apa ya Yang 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 emang sengaja Mancing-mancing Karena Lo belum masuk level sana Buat yang udah dewasa Disini Let's unite Kita majuin Kingdom Indo Sama-sama guys ya Karena Mars Bro Gaming Akan ada selalu disini Buat majuin Kingdom Kingdom Indo Gitu Oke Oke guys And girls Sampai sini dulu Gue udah capek Ngoceh Semoga sharing gue Tentang 164 Tentang semua orang-orang Dalamnya Bisa membuka lo Sedikit tentang siapa Si 164 itu Oke guys Jangan lupa like Jangan lupa tulis komen Jangan lupa share Biar teman-teman lo makin pintar Dan pasti Jangan lupa subscribe Biar Lo gak ketinggalan Dengan konten-konten Gue yang Berikutnya Mars Bro love you Mars Bro out Sampai jumpa